Intro Ada yang tenggelam, celap-celup, ada yang cengap-cengap begitu, ada yang sampai ke mulut, ada yang sampai begitu seterusnya. Tapi itu dirasakan oleh batin, dirasakan oleh jiwa, dan dirasakan keletihannya oleh badan. Kemudian, ada dua kelompok manusia yang berbahagia. Kelompok yang dimana Allah SWT sebutkan tujuh golongan yang mendapatkan perlindungan, yang mana tidak ada perlindungan waktu itu, kecuali perlindungan Allah, dialah orang-orang yang berada di padang masyarakat. Tujuh orang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, amalnya mereka siapa? Imam yang adil, penguasa yang adil, seseorang yang menangis dalam kesendiriannya, teringat akan Allah SWT, teringat akan dosa-dosanya, seseorang laki-laki yang terpaut hatinya ke masjid, seseorang laki-laki yang diuji dan dicoba dengan seorang wanita, kemudian dia mengatakan, aku takut akan Allah. Dua orang yang saling mencintai kerana Allah SWT, berpisah dan bersatu kerana Allah, orang-orang ini yang mendapatkan perlindungan. Nantinya, yang tidak ada perlindungan, tidak ada payung, kecuali payung Allah SWT. Orang-orang yang lain, orang-orang yang duduk, bertelekan di telaga kausar Rasulullah SAW. Haud, dan yang paling sengsara dan paling binasa adalah orang-orang pelaku bid'ah. Orang-orang yang membuat ajaran-ajaran baru setelah wafatnya Rasulullah SAW. Alangkah buruknya nasib mereka dipanggil mereka oleh Rasulullah SAW, kan tetapi mereka di-stop oleh Allah SWT. Tidak, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat dalam agamamu setelah wafatnya. Stop! Sekalipun dipanggil oleh Rasulullah SAW, karena mereka masih beruduk, bahkan mereka sering uduk. Rasulullah SAW mengenalnya mereka, mengkilat seluruh anggota tubuh mereka. Umati, umati, umatku, umatku, kemarilah kalian, telaga kausar. Barang siapa yang minum dari telaga kausar tidak pernah haus selama-lamanya. Yang jumlah, gelasnya sejumlah bintang di langit, yang lebarnya dan panjangnya sebulan perjalanan, dan lebarnya sebulan perjalanan, airnya lebih dingin daripada es, lebih putih daripada susu, dan lebih manis daripada madu. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dari hadis-hadis yang sahih, dan juga orang yang ketiga, yang tidak mempercayai adanya telaga kausar. Dari orang-orang yang mengingkari hadis ahad, seperti Hizbut Tahrir. Orang-orang Hizbut Tahrir, tidak mempercayai hadisnya ahad. Hadis ahad tidak hujah, menurut mereka, di dalam aqidah. Dan ulama mengatakan, barang siapa yang tidak mempercayai sebuah kebaikan, maka dia tidak memperolehnya. Begitulah, aqidah, mu'atazilah juga tidak mempercayai adanya haud. Tidak mempercayai mereka bisa melihat Allah SWT. Satu hari, Ahmad bin Abi du'at, salah seorang pemimpin mu'atazilah, wafat atau mati. Kemudian disolatkan oleh salah seorang ahli hadis. Solat jenazah. Ketika selesai solat, dia diingatkan oleh saudaranya, oleh kawan-kawannya, Wahai fulan, engkau ulama hadis, kenapa engkau solatkan? Dia, orang pelaku bid'ah ini, mu'atazilah. Orang yang mengikari akan adanya telaga kawthar, orang yang mengikari akan adanya adab kubur, orang yang mengikari akan adanya melihat Allah SWT. Apa kata ahli hadis ini? Wahai fulan, tahukah apa yang aku doakan untuknya? Maka, dikatakan oleh, laki-laki tersebut, sungguhnya aku mendoakan kepada Allah SWT, untuknya, Ya Allah, sesungguhnya hambamu yang terbujur di hadapan saya ini, dia mengikari telaga kawthar rasulmu. Maka haramkan dia untuk mendapatkan telaga kawthar rasulmu. Ya Allah, sesungguhnya hambamu yang terbujur di hadapanku ini, mengikari akan melihatmu nanti di akhirat. Maka haramkan dia mendapatkan wajahmu nanti di akhirat. Itu yang disebutkan, sehingga terdiam, kawan-kawannya tersebut, dan menunjukkan ini bahaya, aqidah. Aqidah, hal yang seperti ini sangat berbahaya. Rugi bagi dia di dunia sebelum di akhirat. Rugi bagi orang-orang yang mengafikan, khabar ahad ditolak dalam aqidah, rugi dunia dan akhirat. Apa yang disebutkan oleh Allah SWT, khusirat dunia wal akhirat. Rugi dunia dan rugi akhirat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.